Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di segmen MFO menyapa rumah kali ini saya mau mendatangi dua narasumber sekaligus Masih di wilayah Banyumas kita ke arah kita ke arah selatan ke arah Banyumas ke Kalibagor Sama di Banyumasnya nah kita mau kita mau bawa madu super probiotik sama El Musarof Untuk hadiah kepada pasien kita pada hari ini Semoga bisa jadi jalan kesembuhannya dan membantu proses rugiah syariah kita pada hari ini Let's go Bismillahirrahmanirrahim Kita pakai julai bebas Assalamualaikum Sudah berapa lama buka begini? Ya udah plus 2 ya 2 SMP Iya sambil 2 tahun Sejak ada Awal banget berarti cuma kejatuhan kelabang tuh? Iya Bukan Tapi sebelumnya itu di Karang Lemas Di Lemas Jawa Karang Lemas sering Ya mesti ada mahluk mahluk Oh Indigo Bisa lihat mahluk halus Iya Operasinya sudah lama bu? Operasi eh sudah 2 tahun yang lalu Cuma di Berarti udah pulih ya? Udah pulih Alhamdulillah Tapi kemarin agak slack Oh Kalau langsung berdiri Kadang langsung berdiri Berjalan Enggak sengaja Ya kalau reaksi kayak gini terus Terus apa jalan-jalan atau Kayak gini aja Terus sama saya Al-Fatihah sama tiga kul Terus lihat kursi gitu-gitu aja Saya oke ya Siap Tenang aja Enggak Jangan Jangan terlalu terbawa suasana Orus keserupan apa-apa ya Mbak kuat kok Insyaallah Itu jennya lemah semua Nanti kita cari akar masalahnya apa A'udhu billahi minash shaytanir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'akhuduhu sinatu wala nawm Lahu mafis samawati wama fil abd Man daladhi yashfa'u indahu illa biirnih Ya'lamu ma bayna idihim wa ma khalfahum Wa la yuhaytuna bisay'in min imnihi Ila bima sha'a Wasi'a kursiyuhu s-samawati wal abd Wala ya'uduhu hibruhuma Wahu al-adhi ul-adhim La ikraha fi'l-din Qad tamayyal al-rusdu min al-ghayy Faman ya'fur bi'at-tahut wa yu'min bilahi Fagal islam sada bil'arwati al-wukkala Wafisal laha Wallahu sami'un alim Allahu wa liyul ladhina amanu Yukhidhuhum min al-zulmatina nur Walladhina kafaru awliya'uhum Al-tahutu yukhidhuna hum min al-nur Ila al-zulmat Ulaika ashabu al-nari Hufiha khalidun Lillahi ma fi'l-samawati Wa ma fi'l-ard Wa in tubdu ma fi'anfusikum Au tukhuhu yuhasibukum Bihillah Faihufiru liman yashau Wa yuhadzibu man yashau Wallahu ala kulli shay'in qadir Aman al-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun Kullun amana billahi wa malaykatihi wa kutubihi wa rusulih La nufarriq bayna ahalim min rusulih Wa qalu samihna wa ato'na gufranaka rabbana wa ilayka al-masir La yukallifullahu nafsan illa usaha Laha ma kasabatu alayhi ha maktasabat Rabbana la tuakhidna in nasiina au akhpa'na Rabbana wa la tahmil alayhi na isran Kama hamaltahu ala alladhinan qabalina Rabbana wa la tuhammilna ma'ana qaqata lana bih Wa'afu anna wa gufir lana warhamna Anta maulana fa ansurna ala ala alqawmil kafirin Bismillahirrahmanirrahim Hamim Tanzilun minarrahmanirrahim Kitabu fussilat ayatuhu Kur'ana'an arubiyan liqawmi ya'lamun Basira wa nadira Fa'arad akharuhum fahum la yesma'un Waqalu qnubuna fi akinna tim Mima tadu'una ilayhi wa fi aadhanina waqruwa min baynina Wa baynika hijabu fa'amal innana amilun Qul innama nabasharun mitnukum yuhaa ilayya Annama ilahukum ilahum wahid Fa'astaqimu ilayhi waastaghfiruhuh Wawailu'lil musrikin Al-lazina la yu'tun al-zakaata Wa hum bil-akhirati hum kafirun Al-lazina la yu'tun al-zakaata Ibu saya harus kesempat Saya? Ya A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alayhim Ghairil magdubi alayhim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'akhuduhu sinatun wala nawm Lahu ma fi السماwati wa ma fi al-ard Man daladhi yashfa'u indahhu illa biiznih Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Wala yuhaytun bishayin min alimihi illa bima shak Wasi'a kursiyuhu السماوات wal-ard Wala yauduhu hu hufuzuhu ma wa huwa العلي العظيم Wala yauduhu hufuzuhu ma wa huwa العلي العظيم Wala yauduhu hufuzuhu ma wa huwa العلي العظيم Bu Ha Pripundrose Iya Sgeco Anget Bangun mbak Bangun mbak Bangun mbak Eh buka mata Buka Mas tetesannya mana Hidup Hidup yang dalam Mbak Mbak Fad Mbak Fad Mbak Fad Ayo Mbak Fad bangun dulu Bangun ya Ayo bangun 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 Saya mau lihat ini mau Diagnosa ini Saya mau ngilppo bapak saya malas ngomong samaичnya Mbak fad Dineitaralkan coba Maafin biar sembuh Maafin ya Biar cepat sembuh nggak kayak gini terus Nanti dalaman mbak ikutan rusak Berarti 2022 menang Kelabang Kelabang sih bukan buhul Bu Buhul itu ikatan sih Ya karena kelabang itu Juga salah satu jelman-jelman jin Jadi jin itu Kalau dalam lewat hadis Kadang mereka Jelman Jadi anjing, ular, kadang juga Hewan-hewan Misal serangga yang merugikan manusia Ya kecoa, ya kelabang Kaki seribu Kalah jengking Ada juga yang Berubah jadi cicak Jadi tikus, semacam-macam Itu dijelaskan Dari hadis maupun perkatanya Beberapa ulama Diantaranya Ibn Taymiya Sadar atau sadar? Nanti tanyain Ibn Taymiya sadar? Ini masih parsial, cuma masih ketutup ego Sering menimpi ular Ya karena Ular ya Itu ada suatu hal yang mungkin masih diendap banget sama Mbak Dia nggak bisa cerita ke siapa-siapa Dendam, sakit hati Atau ketidakcocokan Mungkin sama Bapak Ibu Cuma nggak pernah tahu Bisa jadi Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Eh ini Saya bicara sama Mbak Fat Ayo biar jinnya kalah Jangan bantu setannya Bantu saya Ayo Oh kalau kayak gitu Susah saya Nggak bisa nangani Ini harus ada Kemauan dari diri Mbak sendiri Diluruhin Rasa Bencinya itu Marahnya Oh mau duduk sini Duduk ya Bagus Ini udah bangkit lah yuk Semangat Semangat-semangat Ini saya mau lihat Kondisi fisiknya Mbak Boleh lihat lidahnya Mbak Sip bagus Ayo sini Ntar Letak foto dulu Lidah Ben Saya mau lihat Sini Adap saya Yang lebar Buka mulut Kondisinya panas lembab Banyak lendir Tapi panas Sering sembelit Susah PHP ya Suka makan sayur Nggak Hah Sayur apa paling suka Wortel Wah Matanya tajem Kangkung suka Kangkung Dayem Boleh itu Nanti dimakan ya Ini ada masalah juga sih Di tulang belakang Mbak Di sini Sini nih Sini nih Ya sering sakit ya Pernah jatuh ya Sebenarnya paling Paling Banyak bermasalah memang di area kiri sih Di organ kiri tubuhnya Coba lihat tangannya Nah ya pantas Sering ngerasa Ngur-ngur di sini ya Di ulu hati ya Kayak pusaran Di perut Di perut Sampai nembus belakang nggak Dulu mbah Mbah-mbah ya Mbah-mbah atau mbah puyot Atau Atas Ada yang sekti Nah itu dia Megang Quran Istanbul Terus dipercayai nggak putus Itu ada sugesti Rambut Nggak itu trik Bukan sugesti juga Pakenya trik Apa jinnya yang Bisa pake trik Bisa pake jin Dua kemungkinan Tapi kemungkinan besar Yang kayak gitu Pake trik Sulap Terus pernah mimpi apa Didatangi di mimpi nggak Nggak Tapi pernah Suara-suara Suara besar Itu tapi Baga Baga Quran Atau Azri Saya masih penasaran Apa yang bikin Makhluk-makhluk sekitaran Narik Biasanya memang ada Benda-benda yang tersimpan Benda Biasanya kewibawaan Aja-aja Kayak begitu Pengasihan Kewibawaan Yang terturun Tanpa Disadar Kalau mimpi yang ular Ada mahasisannya Itu apa? Itu Itu yang Biasanya narikin Makhluk-makhluk lainnya Masalahnya bukan Di benda-benda aja Benda memang berpengaruh Tapi yang lebih utama Kan di mbaknya Di mbak fatnya Harus move on Harus bangkit Semangat ya Potensinya mbak Banyak Mbak anak cerdas Ayo Semangat Ini bukan Bukan penyakit ini Lagi dibully Bully jin Biar gak bully lagi Mbaknya udah kuat Minum ini ya Enak kan Mbak gak kenapa-kenapa Ini madu mbak Jangan-jangan ikuti Kalau jinnya yang sakit Mbaknya gak boleh ikut sakit Ayo Nanti diminum Pagi petang Eh Tiga kali sehari Tiga kali Ini dua kali aja Boleh Ini Buat nutrisi tulangnya mbak Yang ini musaraf Biar ini gak Kayak ada yang jalan-jalan lagi Oh Jantungnya berdebar Karena tadi ada masalah Di lambungnya juga Punya mah Sama lambungnya Kalau lagi tinggi Naik Ada pikiran Atau kesetiaan Apapun itu Karena gak diceritakan Maksudnya debar-debar Kita gak lagi bicara Jinnya ya Kalau unsur jin itu Apa Urusan lain Nah makanya Supaya jin nanti Gak terus-menerus Nguasai mbak Ya Saya kasih bekal Gimana cara Untuk bisa Melawan mereka Ini udah bagus Untuk bisa lawan Alhamdulillah Ya Semangat maunya Jadi Gak selamanya mereka itu Harus Dipatahkan dengan Di rukiah Tok gitu ya Karena pengobatan Al-Quran kan Gak hanya rukiah Termasuk bimbingan Kayak begini Juga pengobatan Dari Al-Quran Pada prinsip-prinsip Yang Al-Quran Ajarkan Rukiah Harus Ya tetap Tapi Selain itu kan Juga harus Didukung ini Supaya rukiahnya Nanti bisa lebih Maksimal lagi Sudah lebih baik kan Nah Lebih badannya agak berat Berat mananya Tunggu Oke sini saya rugiah lagi Dipegang aja Pakai telapak Nah Pakai telapak A'udhu A'udhu B'Allah Minashaytan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim وَقُلْ Al-Fatihah 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 mesti lisan yang menyampaikan dalam hati udah ikhlas yang penting mbak bisa belajar ikhlas ya aku maafin teman-temanku aku maafin semua orang yang nyakitin aku yang ngecewan aku karena Allah karena kepengen mendapat rito nya Allah orang-orang yang mewarisi surga yang luasnya langit dan bumi kata Allah diantaranya mereka orang-orang yang memaafkan manusia atas kesalahan-kesalahannya orang yang nahan amarah dan orang yang maafin saya yakin mbak Fad bisa bismillah ya nah udah bagus yuk duduk yuk minum ya minum air putih masih ada yang berat dimana dimana tengkuk tengkuk ayo biar yang ditengkuk lepas di dalam hati aja gak usah ngikuti mau dibuat reaksi kayak gimana pun maafin rito ikhlas langsung ke mama ibu salim bu di salim ibu nanti kalau bapak sudah kondur sama bapak sekarang sama ibu dulu ibu juga minta maaf sambil dipeluk sambil dicium ibu yang ikhlas ya siam tangan ya eh yang lama yang lama ya ikhlas ikhlas sambil peluk ibu sayang banget sama mbak ikhlas gak boleh dendam sama bapak gak boleh dendam sama bapak ini kan sudah mulai terang dan mulai membaik rasa kan apa rasanya nah di mata nanti mbak belajar memandang segala hal ini positif berat sih ya butuh belajar butuh waktu bukan berat butuh waktu ya sambil bersyukur sama Allah melihat ayat-ayat keuniahnya Allah melihat apa yang di sekitaran mbak itu jadi nikmat bagi mbak bukan memandang semuanya itu jadi kontradiksi jadi perlawanan memang kita hidup di dunia ini dibuat perpasangan kebaikan ya pasangannya kejahatan tinggal kita mau yang mana jangan sampai yang jahat yang baik aja soleh ya ada pasangannya durhaka dan itu sampai hari kiamat ya bakal terus ada kita memang benci keserikan kita benci yang namanya kemaksiatan tapi itu sudah ya Allah menghendaki hal itu terjadi dengan kebijaksanaannya untuk menguji manusia semua kita jangan masuk sama yang mereka kalau misalnya kita tahu memang ada orang jahat memang wajar kita di golongan yang baik insyaallah ya pasti ada yang di golongan jahat itu semua pasangannya tapi ya sekali lagi gak perlu kita mengikut mereka mereka jahatin kita ya wajar kita yang baik mereka jahat misalnya ya wajar ada gesekan semacam itu tapi dengan itu Allah kan kepengen didik mbak supaya lebih kuat mungkin abis ini bisa jadi hafiz mungkin insyaallah ya oh psikolog ini siapa tahu ini jadi jalannya wah aku udah pernah ngerasain tuh dulu pernah apa sharing bareng sama saya misalnya nanti kalau udah jadi psikolog jauh lebih bisa ngerti gimana kondisi psikis orang-orang yang butuh bantuan mbak insyaallah bisa pakat mbak mungkin di seni ya suka nulis atau gambar gambar sebenarnya gambar diterusin aja pakatnya kalau mau jadi psikolog semoga saya semoga bisa ya saya ikut doakan tapi sekarang harus berusaha keras gimana caranya biar enggak diganggu si jono itu si jin maksudnya jinnya bukan masalah masalahnya ada di itu tadi akarnya udah ketahuan kan itu yang harus dilatih sendiri baik sekali lagi teman-teman insyaallah Alhamdulillah proses rukiah mbak adek kita ini bukan mbak ya adek kita adek Fad Alhamdulillah sudah Allah mudahkan akar permasalahan udah kita ketahui memang masalah jiwaannya itu banyak sekali disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya sampai banyak banget karangan ulama itu tentang tasgiatun nafas penyucian jiwa atau dalam istilah lain tasawuf ya memang itu penting untuk mencari tahu jati diri kita selaku seorang hamba Allah Ta'ala dan mengetahui apa kelemahan-kelemahan manusia dan bagaimana solusinya supaya tidak terjerembab dalam kelemahan-kelemahan itu karena dari kita semua pasti punya potensi punya kelebihannya Anda merasa lemah Anda juga punya kelebihan Anda melihat orang lain punya banyak kelebihan ingatlah mereka punya kelebihan yang tidak Anda punya tapi juga punya kelemahan yang Anda tidak miliki Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki mereka dan juga punya kelemahan yang tidak mereka miliki jadi tidak perlu insecure tetap berjalan di bumi Allah ini sebagai hamba Allah untuk menggapai keridoannya dan kembali dalam keadaan husnul khatimah terima kasih sekarang kita mau lanjut Bu perjalanan ke Banyumas ikuti terus perjalanan kami Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati